Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk menikmati berjalan-jalan di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara Medan Nah pemirsa ini kita sudah tiba di pintu gerbang dan sebentar lagi kita langsung masuk lokasi Bandara Udara Kuala Namu yang terletak di Kabupaten Gelisadang Provinsi Sumatera Utara Bandara ini terletak 39 km dari Kota Medan Bandara ini adalah bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta Lokasi bandara ini dulunya bekas area PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Merawa yang terletak di Kecamatan Beringin Gelisadang, Sumatera Utara Pembangunan bandara ini dilakukan untuk menggantikan Bandar Udara Internasional Polonia yang sudah berusia 85 tahun Bandara Kuala Namu diharapkan dapat menjadi pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya Selain itu adanya kebijakan untuk melakukan pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu adalah karena keberadaan Bandar Udara Internasional Polonia di tengah Kota Medan yang mengalami keterbatasan operasional dan sulit untuk dapat dikembangkan serta kondisi fasilitas yang tersedia di Bandar Udara Polonia sudah tidak mampu lagi menampung kebutuhan pelayanan angkutan udara yang jatuh terus meningkat Fasilitas yang dapat digunakan oleh penumpang di Bandara Kuala Namu seperti Central Digital CCTV System merupakan sistem yang digunakan untuk memonitor kondisi lingkungan-lingkungan strategis di Bandara di mana dibutuhkan level sekuritas yang tinggi Kemudian Central Access Control System adalah sistem yang digunakan untuk membatasi hak akses seseorang terhadap suatu area fasilitas strategis di lingkungan bandara yang memiliki tingkat sekuritas tinggi yang dapat menggunakan metode akses kar selanjutnya layanan yang menyediakan informasi penerbannya tentang keberangkatan dan kedatangan yang biasanya menggunakan TV Let's Plan sebagai alat display-nya di lokasi-lokasi strategis di Bandara dan selanjutnya adalah Next World Monitoring System sebuah sistem untuk melakukan monitoring jaringan di seluruh Bandara sehingga administrasi dapat menerima ketika terjadi gengguan pada jaringan Selanjutnya layanan yang menyediakan informasi penerbangan tentang keberangkatan dan kedatangan yang biasanya menggunakan TV plat screen sebagai alat display-nya di lokasi-lokasi strategis di Bandara Kemudian Bolding Management System merupakan suatu sistem pengiriman informasi yang melakukan monitor dan kontrol pada berbagai sistem dan fungsi suatu gedung Dengan demikian dilakukan sudi pemilihan lokasi Bandar Udara baru sebagai pengganti Bandar Udara Polonia oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Udara di mana terdapat enam alternatif lokasi di Provinsi Sumatera Utara yang berada di kawasan Kuala Namu Pantai Cermin dan Hamparan Perak masing-masing dua lokasi dengan memperhatikan enam aspek sebagai berikut Satu, Rencana Tata Ruang Wilayah Dua, Pertumbuhan Ekonomi Tiga, Kelayakan Ekonomis, Teknis, Operasional, Lingkungan, dan Usaha Angkutan Udara Empat, Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Lima, Keterpaduan Intra dan Antar Moda Dan, Enam, Pertahanan Keamanan Negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!